Bang, gue mau yang setengah mateng. Atau nggak? Bang, gue mau dong yang bawahnya gosong, tapi atasnya dikasih message sedikit. Kira-kira, tahu nggak sih apa-apa mesen apa? Hai, gue Yuda Bustara. Selain kesibukan gue syuting acara luar kayak Asian Food Network, bisa dibilang gue adalah research and development chef yang fokusnya lebih menciptakan produk-produk baru. By the way, ingat sama Kucubit kan? Gue yakin kita semua punya memori yang sama dengan jajanan abang-abang ini. Jajanan waktu kecil yang selalu nungguin kita di depan sekolah. Spotnya juga pasti di situ-situ lagi. Harganya murah, sekitar Rp 1.000-2.000 perak, tapi udah bikin happy banget karena rasanya gampang diterima. Anyway, gue ceritain sedikit ya soal histori Kucubit, biar teman-teman semua nggak cuma tahu enaknya doang. Kucubit itu sebenarnya salah satu peralihan dari Poverges, kue asal Belanda. Semacam kayak pancake gitu. Nah, kucubit ini terpengaruh dari Belanda-Portugis di bawah mereka sejak zaman penjajahan. Lalu dimodifikasi sama orang Indonesia, jadi deh, pancake sederhana ala pinggir jalan. Tapi pernah nggak sih kepikiran? Semenjak pandemi, mereka banyak yang gulung tikar. Jarang juga tersedia online, simply karena mereka nggak paham caranya. Hmm, jujur sih, gue kasihan sama abang-abang PKL. Rata-rata, kalau kita pesen kue cubit, permintaannya tuh selalu spesifik. Biasanya ada tiga jenis. Ada yang setengah mateng, ada juga yang mau mateng, terus ada bentuk laba-laba yang tipis awur-auran. Nah, yang ini biasanya buat yang suka tekstur crispy. Nah, request yang kayak gitu-gitu nggak bisa dikirim. Harus langsung beli sama abang-abangnya. Itulah kenapa gue bikin sendiri si kue cubit ini di rumah. Seri khas lain kue cubit yang bikin kangen, itu cetakannya juga. Ingat kan, bentuk ikan, bunga, dan lain-lain. Kalau ngomongin resepnya, kue cubit abang-abang itu pakai resep klasik. Dia kadang pakai bubuk vanili yang sebenarnya kita nggak tahu itu terbuat dari apa. Bisa aja dari kimia. Tapi itu yang bikin rasanya jadi familiar nggak sih? Malah kalau diganti jadi berasa ada yang kurang. Gue dulu nggak bisa masak. Belajar pertama ya mulai dari menu sederhana kayak nasi goreng. Menu yang sederhana karena kita semua pasti mulanya dari situ. Atau sebutannya humble beginning. Sama humble-nya dengan kue cubit. Kesederhanaannya membuat kita harus back to the root. Walaupun udah banyak banget muncul kue-kue kekinian, kayak profel lah, dan lain-lain lah. Tapi percaya deh, kita yang tumbuh dengan lidah Indonesia akan kembali ke jajanan masa kecilnya. Dan gue belum pernah menemukan orang yang nggak happy makan kue cubit. Kalau kalian punya kenangan apa sama kue cubit? Simak video berikut buat resep dan cara membuat kue cubit. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.